Tapi dia selalu menolak tidak memakai sandal Dia sayang betul sandalnya Wah cantik tuh kasih tau Kekasihnya sudah kehabisan akal Halo, let's go and friends Terima kasih banyak-banyak Selamat malam Ternyata kamu semua yang watching me sekarang Dimana pun kamu berada Pagi, siang, malam Wah dia punya cara Grit kamu macam robot Oke guys selamat malam kepada kamu semua Yang siang, selamat siang Yang pagi, kenapa belum tidur lagi Kenapa belum tidur lagi Tunggu abad ya Oke, hari ini kita buat reaction video Dimana kawan-kawannya request nih ya Paminat-paminat Brian Fora Yeay, ini ada dia punya video baru guys So, kita tengok macam mana Tajuk dia A man obsessed with flip-flops Ngupas kehidupan Alex Pemuda 27 tahun ini Mempunyai ketergantungan pada sendal jepit Woy Kita baki yang gak ngirim Kemana-mana dia selalu menggunakan sendal jepit Saya suka sendal jepit Dibuat macam interview Wow gitu Sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini Ada tattoo leh Sampai dia kasih tattoo Sendal jepitnya Alex juga senang mengoleksi sendal jepit Banyak Wow Woy Bahaya Dia selalu waspada terhadap siapa saja Yang menyentuh sendal-sendal yang ia koleksi Wah macam tuh Kau ambilnya nyawa aku jangan sejak sendal jepit Obsesion Sayang butunggu Saat saya memakai sendal jepit Itu terasa seperti Menyatu dengan separuh jiwaku Wow Alasan saya pakai sendal jepit adalah Karena Kaki saya terasa nyaman Alex mempunyai caranya sendiri Dalam menghitung tanggal Sendal jepit juga Memudahkan saya menghitung tanggal Tanggal dan bulan Tanpa membuka alas kaki Hah? Macam mana? Ya Saya menghitung tanggal dan bulan Dari kupu kaki Hah? Cuman gak? Gak bukut Tanggal 7 bulan November 2020 Wow Saya menikmati saat dimana Kaki saya menyentuh tekstur Dari sendal jepit Detik demi detik Sangat Sangat terasa nikmat Angin yang masuk di kaki Tidak terasa palsu Mudah dipakai Ada angin palsu Dia rela dengan memberi Sekujur tubuhnya Untuk kita injak Hanya untuk melindungi kaki kita Campin ya Dan bukut Walaupun Kadang orang lain Tak menghargai itu Tema kan Campin ya Selamat siang Pacar Alex Tidak hanya diam Untuk membiarkan Alex Dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim Terhadap sendal jepit Berbagai macam cara Sudah saya lakukan Untuk merayunya Memakai alas kaki Selain sendal Tapi Dia selalu menolak Tidak memakai sendal Dia sayang betul sendalnya Wah cantik tuh Kasih tau Kekasihnya sudah kehabisan akal Untuk merayu Alex Menggunakan alas kaki yang lain Kita pun mengundang Profesor Dokoke-Kokehe Ahli dalam bidang perkakian Untuk meneliti kebiasaan Yang dilakukan Alex Dengan berhati-hati Tanpa menyakiti hati Alex Profesor memberitahu Apa yang dialami Alex sebenarnya Anda klien Menggunakan sendal jepit Dalam waktu yang lama Itu sangat berbahaya Hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri Yang menempel di kakinya Dan itu tentu Akan merugikan kesehatannya Namun sangat penting Untuk kita mengetahui Terlebih dahulu Seberapa cinta dia Terhadap sendal-sendalnya Profesor pun melakukan Percobaan Untuk mendiagnosis Alex Saya bersama tim saya disini Dan dia Akan memakai Tim dia Tapi dia juga kan Oke Oke Kemudian Dia akan memakai Tidak masalah Tidak masalah Silahkan Ketika Ketika Orang lain Ingin memakai sendalnya Ada keringat di Dari kiranya Di atas Di atas Sini Iya Iya Baca mandi Ada simbiosis Mubolisme Yang kita lihat disini Selakan Selakan beliau Selakan beliau ini Yang mematikan api Dan sandal Yang memenapkannya Sandal merasa Sangat puas Ketika melindungi beliau Dan beliau Merasa sangat bahagia Ketika Dilindungi sandal Jika orang lain berkata Saya sedang memakai sendal Atau ada yang berkata Saya sedang menginjak sendal Saya berkata Saya sedang menyetupi sendal Pak Birman Tetangga Alex Juga turut merasakan Dampak dari Kebiasaan Alex Ya Dia kemana-mana Sering pakai sendal jepit Sampai-sampai Anak saya terinspirasi Terinspirasi Jadi sendal jepit Itu anak saya Mau jadi Sendal What the heck Anak Pak Birman Ando Menganggap dirinya Adalah sendal jepit Akibat terlalu sering Melihat tetangganya Menggunakan sendal jepit Alex mencucinya rutin Di laundry terdekat Agar sandal-sandalnya Tetap higienis Dia sering bawa Seminggu sekali Ya kadang Lebih banyak dari itu Saya sangat tidak menyukai Ketika ada yang memakai sendal saya Suatu hari Saya pernah mendapati Orang yang memakai sendal saya Karena saya merasakan Sedikit hangat Di Sandal saya Nah Masuk sudah ikting dia Yang banyak Kenapa kamu tidak asing Dengan sendal ini Tenang dulu bro Ini yang saya suka Tengok ini Ketika dia ikting Yang banyak muka itu Kalau tidak Tengok ini Tengok ini Tengok ini Tengok ini Ketika sandal saya berada di antara sandal-sandal yang sama Baiklah Bapak Alex, saat ini saya sudah membawakan beberapa sandal Dan salah satunya merupakan sandal milik Anda Di sini kita akan buktikan apakah Anda dapat buktikan Sandal, kenapa sandal? Sandal yang asli Slipper Sandal Sandal itu yang Saya bisa mengetahui yang mana sandal saya dan mana yang bukan Slipper lebih dulu Hanya dengan merasakan Kalau kamu bilang sandal itu yang kulit itu yang ada ikan Ini selipar Ada aura-aura dia Nah ini Wah Dia beli merasai guys mana satu slipper dia Ini 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 saya merasai Kalau tidak beli tipu dia Itu senang anda Aku mengingat ada satu pepatah yang mengatakan Jika engkau berbicara dengan menggunakan bahasa mereka Kata-katamu akan sampai ke hati mereka Apa bahasa dia orang? Lalihan Saya bisa berbicara bahasa sandal Wow Oke Mungkin mereka pikir aku gila Tapi Iya juga kan Saya tidak melihat ada sesuatu yang gila yang saya lakukan Betul Dia punya cekat Dia punya waktu sandal munyi Dalam sesi wawancara Alex mengejutkan kami Dengan sandal bersejarah miliknya Yang sudah lama ia simpan Ini dia sandal yang Bernilai dan bersejarah bagi saya Nipis betul lah bang Uy no Belum bang Dulu saya sering memakai sandal ini Ih saya pun pernah begitu Sudah putus berkali-kali Dinyatakan mati tapi Dia menolak untuk mati Sampai dijahit-jahit Alex pun membagi cerita Tentang sandalnya yang bersejarah Sandal ini punya cerita Orang tua saya tinggal di suatu desa Di rumah sepetak Sejak kecil saya sudah senang dengan Sandal jepit Pak mama mau buang air besar Temani mama dulu ke sungai Rumah orang tua saya tidak punya toilet Dan harus ke sungai Untuk buang air besar Desa itu mempunyai kepercayaan Kalau ada yang buang air besar Di sembarang tempat Duburnya akan berpindah Di pusar kepala Seperti yang dialami pak Sores Jarak dari rumah ke sungai Membutuhkan waktu perjalanan Sekitar 2 jam lamanya Ayah Dia buang air besar di kepala 2 jam Macam mana Berak mau tahan 2 jam Tidak Datang di sungai tinggal cuci Rasa buang air besarnya Udah hilang Nggak kan tinggal cuci lagi Ya udah kita balik Kejadian seperti ini Sudah sangat biasa terjadi Kayaknya papa mau buang air besar juga nih Oh ya udah Ayo ke sungai lagi Balik lagi Hampir setiap mau buang air besar Mereka mengalami kejadian seperti itu Beragam upaya dilakukan Agar mereka buang air besar bersama-sama di sungai Akhirnya mereka mendapatkan solusi Mereka mengatur pola makan yang sama persis Agar mereka bisa buang air besar pada waktu yang sama Karena makanan yang sama Yang mereka keluarkan pun berwarna dan beraroma yang sama Dan kebiasaan itu dilakukan bertahun-tahun Aroma yang sama Dan suatu hari Apa? Loh, wah Kok popnya beda? Warna sama aromanya kok beda? Papa pasti makan di tempat lain ya? Karena kuturan mereka yang berwarna dan beraroma beda Mereka akhirnya pun berpisah Ay, pasal tayi ya Pasal tayi Nasib baik kan Binisa tidak boleh cek tayi saya Nanti bercerai pasal tayi Ayah Kalau kau berlaki nanti harus kamu sama-sama makan Patut ada 2 jam ban di dalam tandas Itu bagus Begitu bagus Nanti kau tahu laki kau pilih makan lain tempat Tayi dia lain warna Begitu Ini bagus Bagus No Saya tinggal dan dibesarkan oleh ibu saya Dan ya Hanya sandal ini yang ada untuk mengenang ayah saya Itu pula bencana gitu Sandal yang tertinggal di rumah untuk menemani saya Di sisi lain Pak Birman mulai khawatir atas kelakuan anaknya Jadi apa yang dilakukan sandalnya Alex Juga dilakukan oleh anak saya Itu yang aku dirikan saya Sandal saya selalu berguna dalam situasi apapun Sandal saya pernah mengganjal sementara meja yang tidak seimbang Wah Betul juga lah Ini betul Anak saya juga pernah mengganjal meja yang tidak seimbang Dia pernah menjadi alas untuk duduk Jadi anak kau? Dia juga pernah menjadi alas untuk duduk Dia pernah menjadi tiang gawang Jadi anak kau? Jadi tiang gawang Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon Lempar saya Bang Lempar Satu Dua Melindungi kaki saya dari barang tajam Menjadi yang satu itu Melindungi kaki saya dari barang tajam Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal-sandal saya Dicari sandalnya hilang Terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka Ini bukan putih itu Punya minum banyak Sulit untuk melepaskan kebiasaan ini Halah, sedih Sedih pula kita datang Kadang sakit yang terasa datang dari memori-memori indah Karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi Itu akan terasa sakit Setelah beberapa riset Profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex Kita telah membuatkan sepatu untuk Bapak Alex Dengan desain khusus Agar beliau ketika memakai sepatu itu Terasa seperti memakai sendal Saya ingin Anda menggunakan ini Ini agak supaya Anda terbiasa menggunakan sepatu Ini ada namanya Ini adalah spandal Spandal? Spandal itu ada kepanyainnya Spandal? Sepatu Sepatu handal? Bukan Sepatu kadal? Bukan Sepatu skandal? Bukan Skandal antara sepatu dan sendal Ayo silahkan Awalnya Alex terlihat khawatir Tapi dengan dorongan Profesor Dokoke Kokehe Alex pun bisa menggunakan spandal tersebut Setelah melakukan riset dan penelitian yang cukup lama Kami senang dengan hasil Saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani Dan takut menerima hal-hal yang baru Hal-hal yang belum pernah saya rasakan Semuanya berubah setelah saya mencobanya Ternyata Saya adalah orang yang rumah Yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi Setelah mengumpulkan berbagai informasi Kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex Kami pun memberi kejutan kepada Alex Dengan mempertemukan ia bersama ayahnya Mau jumpa lagi Sudah besar ya nak Iya pak Sudah lama tidak bertemu Sudah lama suka pakai topi pak Iya Bukan karena Bukan ini Masih lagi mau berak Di berak di atas kepala Masih lagi dia memang pantat dia di atas kepala Terbang bah Sangat bagus lah Tapi ya comedy kan tidak perlu efek Kau otomatik kau mau ketawa Sebab kau terbawa Kau punya pikiran Kau punya semua emosi Terbawa di ceritanya Pandai dia buat Dia kalau buat movie yang full pun Orang memang tinggal laku Dia komedi bagus Bagus komedi dia Betul-betul dia punya komedi Masuk dia punya karakter Wah dan Ada juga lah Dia punya motivasi Ada juga Dia punya pengajaran moral itu ada juga Maksudnya itu Jangan kita Jangan takut Mencoba yang lain Yang baru Bilang orang bilang Macam-macam barang Juga mau upgrade Jangan takut upgrade Cantik-cantik Banyak semua disini dulu Dan ya saya pun mau pikir tanda sini Dari kepala Bye guys Terima kasih banyak-banyak Jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax